Intro Dalam sambutannya saat membuka Rakornas Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2023, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan penggunaan agaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBN secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya tadi kan sudah saya sampaikan memang orientasinya harus sudah dirubah. Dari orientasi prosedur ke orientasi hasil, dilihat hasil akhirnya itu konkret atau enggak, itu aja yang dioptimalkan itu. Juga cara penganggaran baik di Kementerian Lembaga maupun di APBD Provinsi Kabupaten Gota juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Ini konkretnya tidak muncul. Itu yang tidak, yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang saya sampaikan Pak Kepala BPKP tidak optimal di situ. Untuk itu Presiden Joko Widodo menekankan orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Presiden pun menilai bahwa masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan. Presiden Joko Widodo menambahkan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif. Terima kasih telah menonton!